Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Sudara Zari sekalian Kita berjumpa kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru Namun sebelumnya mari kita berdoa Kita mohon pimpinan dari roh kudus Mari kita berdoa Selamat malam Bapak kami mengucap syukur Untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Kami boleh beraktivitas, berkarya, bekerja Di sepanjang hari ini Dan sebentar kami akan beristirahat Untuk melepas lalah kami Namun sebelumnya kami tidak mendengarkan firman Tuhan Dan merenungkannya Berkati pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Juga untuk pendeta Angga Yang akan menyampaikan perenungannya Kiranya firmanmu ini boleh menjadi Pedoman, pegangan, tuntunan dalam hidup kami sesehari Kami serahkan waktu perenungan kami pada malam hari ini Kedalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Amin Mari membaca Alkitab Pada malam hari ini mengambil tema Malaikat Bacaan dari Ibrani 1 sampai Pasal 2 Demikian firman Tuhan Setelah pada zaman dahulu Alah berulang kali Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malekat-malekat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Karena kepada siapakah di antara malekat-malekat itu Pernah ia katakan Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Dan aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia Ia berkata Semua malekat Allah harus menyembah dia Dan tentang malekat-malekat ia berkata Yang membuat malekat-malekatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api Tetapi tentang anak ia berkata Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran Engkau mencintai keadilan dan membenci kevasikan Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Dan pada mulanya Ya Tuhan Engkau telah meletakkan dasar bumi Dan langit adalah buatan tanganmu Semuanya itu akan binasa Tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka Dan seperti persalinan mereka akan diubah Tetapi engkau tetap sama Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan Dan kepada siapakah di antara malekat itu pernah ia berkata Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan Karena itu Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Sebab Kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malekat-malekat tetap berlaku Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal Bagaimanakah kita akan luput Jikalau kita menyianyakan keselamatan yang sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya Kepada kita dengan cara yang telah dipercaya Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh kudus Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya Sebab bukan kepada malekat-malekat telah ia taklukan dunia yang akan datang Yang kita bicarakan ini Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Segala sesuatu telah engkau taklukan di bawah kakinya Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya Tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan Yang tidak takluk kepadanya Tetapi sekarang ini belum kita lihat Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat Yaitu Yesus kita lihat Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Juga menyempurnakan Yesus Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan Sebab ia yang menguduskan Dan mereka yang dikuduskan Mereka semua berasal dari satu Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Katanya Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat Dan lagi Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya Dan lagi Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut Sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang ia kasihani Tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan Dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa Sebab oleh anak ia sendiri telah menderita karena percobaan Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu sederhana yang dikasihi Tuhan Taukah kita tentang beberapa jenis dan tingkatan dari mahluk roh yang berbeda? Taukah kita bahwa malaikat tidak berjenis kelamin? Taukah kita bahwa mereka, para malaikat, mempunyai nama dan kepribadian? Taukah kita bahwa kata malaikat berarti kurir? Berbagai bentuk souvenir malaikat adalah salah satu cendera mata yang laris dijual Saudara hampir tidak mungkin memasuki perbelanjaan toko cendera mata atau menonton televisi Tanpa melihat dan mendengar tentang malaikat Tetapi pembahasan mengenai malaikat-malaikat tersebut tanpa menyebut Allah atau Kristus Menurut Alkitab Makhluk roh yang tidak berkaitan dengan Allah Memiliki nama lain Setan Ibrani ayat 1-14 berkata bahwa malaikat diutus Untuk melayani orang Kristen 1 Korintus 6 ayat 3 berkata Bahwa suatu hari kelak Kita akan menghakimi malaikat 1 Petrus 1 ayat 12 menyebutkan bahwa para malaikat berharap Mereka dapat mengenal Allah Sebagaimana manusia mengenal Allah Pikirkanlah mengenai malaikat Utusan Allah yang diutus untuk menolong kita Mereka adalah salah satu bentuk kepedulian Allah kepada kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami Sehingga Tuhan engkau dengan kuasamu dapat mengutus malaikat untuk menolong kami Bapak mampukan kami untuk terus mengingat bahwa Tuhan peduli kepada kami Sehingga kami tidak mencari pertolongan yang lain dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat